Kitab Nabi Yeheskiel Yeheskiel adalah seorang imam yang hidup di Yerusalem di masa penyerangan pertama Babel atas Yerusalem. Mereka tidak menghancurkan kota itu, tetapi mereka mengumpulkan gelombang pertama dari tawanan Israel dan membawa mereka ke pembuangan. Dan Yeheskiel adalah salah satu di antara tawanan itu. Nah, kitab ini dimulai lima tahun setelah kejadian itu dan Yeheskiel sedang duduk di tepi sebuah kanal pengairan di dekat kem pengungsiannya di Israel. Dan itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-30, tahun di mana dia akan ditahbiskan menjadi imam di Yerusalem. Tapi kemudian tiba-tiba Yeheskiel mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat awan badai mendekat dan di dalam awan tersebut ada empat makhluk aneh yang memiliki sayap terentang dan saling bersentuhan. Dan makhluk-makhluk ini masing-masing memiliki empat wajah. Lalu dia melihat empat roda, satu roda untuk satu makhluk. Dan kemudian dia melihat bahwa sayap-sayap para makhluk itu menopang bentangan yang berkilauan. Dan di atas bentangan itu ada sebuah tahta, lalu di atas tahta itu duduk makhluk yang menyerupai manusia, mengkilat dan dikelilingi api. Dan secara tiba-tiba, Yeheskiel menyadari apa yang sedang dilihatnya. Dia menyebutnya gambar kemuliaan Tuhan. Tuhan mengendarai kereta perang kerajaannya. Nah, kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani disebut kafot, yang artinya adalah berat atau penting. Para penulis Alkitab menggunakan kata ini untuk menggambarkan penampilan fisik dan perwujudan signifikansi Allah saat dia datang secara pribadi. Gambaran-gambaran dalam penglihatan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi ketika Allah menampakkan diri di Gunung Sinai di dalam kitab keluaran. Dan juga sangat mirip dengan penggambaran hadirat Allah di atas tabut perjanjian. Dan itu sebenarnya adalah hal yang paling mengejutkan tentang visi Yeheskiel. Kenapa kemuliaan Tuhan ada di Babel? Kemuliaan Tuhan seharusnya berada di atas tabut perjanjian di Ba'id Suci di Yerusalem. Maka bagian pertama kitab ini dirancang untuk menggali jawaban atas pertanyaan itu ketika Yeheskiel mulai menuduh bangsa Israel melakukan pemberontakan. Jadi Allah pertama-tama berbicara kepada Yeheskiel dari tahta keretanya. Dan Allah menugaskan Yeheskiel untuk menjadi nabi. Yeheskiel bertugas untuk mendakwa Israel bahwa mereka telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dalam berbagai cara. Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah lain dan telah menyembah berhala. Dan ini semua menyebabkan ketidakadilan sosial dan kekerasan semakin meraja lela. Dan sebagai akibatnya, Allah menunjuk Yeheskiel untuk memperingatkan umat Israel. Serangan pertama Babel yang membawa Yeheskiel ke pembuangan akan diikuti oleh serangan berikutnya. Dan Yerusalem beserta Ba'id Suci-Nya akan segera hancur. Jadi Yeheskiel menggunakan kata-kata dan berbagai cara lain untuk menyampaikan pesannya. Dia juga memperagakan aksi-aksi simbolis dalam bentuk teater jalanan. Yeheskiel akan tampil di depan umum dan mulai bersikap dengan cara yang benar-benar aneh seperti perumpamaan dalam nubuatnya. Jadi dia seharusnya membangun sebuah model kecil kota Yerusalem dan kemudian melakukan serangan terhadapnya. Atau dia harus mencukur semua rambutnya dan kemudian memotong-motongnya dengan pedang. Atau yang paling ekstrim, ia memainkan peran kambing hitam pada hari penebusan. Dan dia akan berbaring-miring selama lebih dari setahun sambil makan makanan yang dimasak di atas kotoran sebagai simbol makanan najis yang harus dimakan umat Israel selama pengepungan Yerusalem. Dan mungkin yang paling menyedihkan adalah kabar buruk yang Allah berikan kepada Yeheskiel bahwa tidak akan ada seorang pun yang mau mendengarkannya. Israel akan menolaknya karena mereka suka memberontak dan keras hati. Dan ini mengingatkan kita akan penggambaran Musa tentang umat Israel setelah pemberontakan di Padanggurun saat dia meramalkan bahwa pembuangan akan terjadi suatu saat nanti. Dan Yeheskiel mendapatkan kesempatan yang menyedihkan dengan melihat semuanya ini terjadi. Jadi Yeheskiel yang sedang kecewa ini mulai melakukan tugasnya. Dan setelah sekitar satu tahun dia mendapat penglihatan lain yang ini tentang baik suci. Dia diperlihatkan berbagai bagian baik suci dan dia melihat apa yang terjadi di sana saat dia tidak hadir. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Di pelataran luar di depan baik suci Yeheskiel melihat patung berhala yang besar. Kemudian dia melihat tua-tua Israel menyembah Allah lain di dalam dan di luar baik suci. Lalu dia juga melihat wanita Israel mereka menyembah dewa Babel yang bernama Tamus. Dan penglihatan itu berakhir dengan kereta takhta Allah yang penuh kemuliaan naik ke atas dan meninggalkan baik suci. Kereta itu pergi ke arah selatan menuju Babel. Jadi di pasal sebelas kita akan melihat mengapa dan bagaimana kemuliaan Allah muncul di hadapan Yeheskiel di Babel. Penyembahan berhala oleh bangsa Israel dan pelanggaran perjanjian mereka sudah sangat parah dan menyinggung hati Allah sehingga ia meninggalkan baik suci. Umat Israel telah membuat Allah menjauh sehingga ia menyerahkan mereka kepada kehancuran. Namun Allah tidak mengabekkan umatnya. Sebaliknya, ia pergi ke pembuangan bersama umatnya. Lalu di bagian akhir dari penglihatan ini yaitu di pasal sebelas Allah berjanji bahwa dia akan mengembalikan sisa-sisa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Allah akan mengubah hati mereka yang sekeras batu dan memberi mereka hati baru yang lembut supaya mereka bisa mengasihi dan sungguh-sungguh mengikuti Allah mereka. Ini merupakan secerca harapan namun dengan cepat tertimbun dalam kenyataan bahwa kehancuran akan segera terjadi. Tapi pasal sebelas merupakan sebuah transisi kunci yang membantu kita untuk memahami bagaimana kelanjutan kitab ini dirancang. Jadi tiga bagian berikutnya adalah tentang pemberitahuan akan penghakiman Allah. Pertama kepada Israel lalu kepada bangsa-bangsa di sekeliling Israel dan kemudian atas Jerusalem sendiri. Namun setelah itu penutupan yang penuh harapan di pasal sebelas dikembangkan lagi di tiga bagian terakhir kitab ini. Pertama harapan bagi Israel kemudian untuk semua bangsa lalu untuk seluruh ciptaan. Pasal 12 sampai 24 berfokus kepada datangnya penghakiman Allah atas Israel dan ini adalah kumpulan puisi dan esai yang beragam. Dan di sini Yehezkel menunjukkan kecintaannya kepada perumpamaan dan alegori. Jadi dia menggambarkan bangsa Israel sebagai tongkat yang terbakar dan tidak berguna atau sebagai istri yang suka memberontak atau sebagai singa yang mengamuk dan berbahaya yang tertangkap atau sebagai kakak beradik yang suka bersundal. Itu semua adalah gambaran pemberontakan dan penyembahan berhala bangsa Israel yang tidak masuk akal dan mengakibatkan kehancuran mereka. Di bagian ini Yehezkel juga bertindak seperti seorang pengacara. Dia mulai mengajukan argumennya terhadap kasus ini. Bahwa pertama-tama kehancuran Yerusalem sudah selayaknya terjadi setelah adanya pelanggaran terhadap hukum Taurat yang terjadi selama berabad-abad. Dan bahwa sekalipun orang-orang benar di dunia ini seperti Nuh, Daniel atau Ayub masih hidup dan berdoa supaya Allah mengampuni Israel, Allah tidak akan berkenan kepada doa-doa mereka. Semuanya sudah terlambat. Jadi kebajikan Allah justru menuntut supaya dia mendatangkan keadilan atas generasi bangsa Israel ini. Pembuangan itu tak terhindarkan lagi. Mereka sudah sangat keterlaluan. Setelah ini, Yehezkel berfokus pada bangsa-bangsa di sekeliling Israel dan kemudian pada dua negara paling kuat di wilayah ini, Mesir dan kemudian Tirus. Israel telah bersekutu dengan bangsa-bangsa ini dan mengadopsi dewa-dewa dan berhala mereka. Maka Allah mendakwa Raja-Raja Tirus dan Mesir karena dengan sombong melihat diri mereka sendiri sebagai Tuhan. yang bisa menentukan yang benar dan yang salah sesuai pengertian mereka sendiri. Dan Allah menuntut Raja-Raja ini bertanggung jawab atas keangkuhan mereka. Dan Allah memberitahu bahwa dia akan memakai babel untuk menaklukkan mereka. Mereka akan menghadapi keadilan Allah seperti yang lainnya. Kelanjutan yang menaklukkan bagian yang menegangkan ini adalah sebuah kisah pendek di Pasal 33. Yehezkel bertemu dengan seorang pengungsi yang baru saja tiba dari Yerusalem dan dia memberikan laporan kepadanya. Babel telah menyerbu kota Yerusalem. Kotanya runtuh dan baik suci itu hancur. Peringatan suram Yehezkel telah menjadi kenyataan. Tapi ingatlah bagian akhir di Pasal 11 itu bukan akhir dari kisah ini. Nanti di video berikutnya kita akan mengeksplorasi penglihatan Yehezkel yang dasyat tentang pengharapan. Tapi untuk sekarang itulah isi paruh pertama kitab Yehezkel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!